Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Anissa Binti Muhammad Najib Dari Cengkaring, Jakarta Barat, Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hanya kata syukur dari hati saya paling dalam Karena Allah takdirkan saya ada di grup ini Di grup yang salawat 394 Karena saya yakin gak ada yang kebetulan Terjadi begitu saja Saya yakin semua atas takdir Allah Semua atas kendak Allah Saya izin bercerita Kalian testimoni Jadi sudah sekitar dua tahun ini Setelah pulang dari haji Alhamdulillah saya rutin melihat ceramah-ceramah di Youtube Dari habib-habib, kiai-kiai, ustadz tentang sholawat Baik itu tentang keutamaan sholawat Testimoni-testimoni sholawat Dari yang mulai ribuan sampai puluhan ribu Saya pun ikut mengamalkannya Tapi waktu itu saya belum kenal dengan Allah belum takdirkan bertemu dengan grup sholawat Jadi saya mengamalkan Cuma saya gak istiqomah Jadi kalau lagi semangat Saya baca sholawat lumayan banyak Tapi kalau lagi lemah Paling saya cuma sholawat pagi seratus Sore seratus Itu pun sekalian Baca zikir yang pagi sore Singkat cerita nih Tanggal 30 November 2022 Saya tuh Pengen banget ketemu Rasulullah Jadi Saya punya Cita-cita saat itu Pengen Nanti pas ulang tahun saya Hari milir saya Saya ada di Raudo Ada Jadi gitu tanggal 31 Desember 2022 Nah Kodurullah Alhamdulillah banget Allah takdirkan Pas tanggal 31 Desember 2022 Ya Pagi Sebelum juhur Itu take off pesawat dari Bandara Suta Langsung ke Madinah Pas 31 Desember 2022 Sampai landing itu Pas banget di Bandara Internasional Madinah Itu sekitar malam Jam Delapan kurang Dua puluh Atau lima belas Pas Indonesia itu Kita sekitar dua belasan Lewat Dikit ya Menjelang bawa Pergantian tahun lah Alhamdulillah Saya turun dari pesawat itu Bersyukur banget Ternyata Allah Sampaikan Hajat saya 31 Desember 2022 Bisa milat Ada di Tanah Suci Madinah Saya bisa ke Raudo Alhamdulillah Ya Allah Saya nangis Nah Kodurullah lagi Juga ceritanya Pulang dari Madinah dan Mekah Saya Saya Allah Taktirkan Ada di grup ini Ya dari Satu-satunya Satu grup Terus saya Chat admin Karena udah full Ternyata saya dimasukin Grup CSR 394 Akhirnya Alhamdulillah Saya ada di grup Kemalawat CSR 394 Saya yakin Ini bukan Satu kebetulan Tapi ini Sudah jalan dari Allah Yang Mungkin untuk Saya Supaya saya Bisa Istiqomah Jadi bisa Memperbanyak Salawat Dan ternyata Saya dapat kejutan Tambahan Di grup ini Ternyata Lebih dari Yang saya Duga Yang saya Tahu Yang sebelum-sebelumnya Saya tahunya Paling sampai Sekitaran 15.000 25.000 Sampai 40.000 Salawat Yang dari Testimoni-testimoni Yang pernah saya Tonton Di video-video Di Youtube Ternyata Di grup ini Masya Allah Lebih dari 40.000 Banyak yang 60.000 70.000 80.000 90.000 Bahkan sampai Ada beberapa yang Sampai Di atas 100.000 Masya Allah Luar biasa Saya bersyukur Banget Ya Betapa malu Saya Ternyata Saya baru sedikit Saya gak Istiqom Tapi saya Bersyukur Banget Setelah masuk Grup ini Saya Bisa Istiqom Di atas 10.000 Ya pernah Sekali Satu kalinya Pernah saya Gak sampai 10.000 Ya sekali Tapi yang lainnya Saya alhamdulillah Sampai semua Di atas 10.000 Saya bersyukur Banget Dan saya Sembarnya sedih Karena Grup ini Harus Selesai Tapi Alhamdulillah Banget Admin Kami kembali Di grup yang lain Untuk tetap Di setoran Karena dengan setoran itu Insya Allah Kita bisa menjaga Istiqomah kita Untuk setoran Kem Salawat Kali ini Saya Sebelum saya tutup Setiwet testimoni Saya Saya ingin Mengucapkan Rasa suku Terima kasih Yang terteringga Ya Terima kasih Yang terteringga Yang terteringga Untuk Bapak Haji Demi Yasin Afrianto Selaku founder Kem Salawat Masya Allah Semoga Majaria Beliau Terus Mengalir Sampai Akhir Hayatnya Sampai Menghadap Allah Terus Mengalir Mengalir Pahala Yang Tidak Sampai Kiamat Tiba Semoga Allah Ridwai Dunia Akhirat Baik Pajah Dininya Keluarganya Begitu Pula Dengan Seluruh Admin Kem Salawat Untuk Ukhti Atun Sofriyatun Ukhti Saida Ukhti Samra Dan Semua admin-admin Lain yang Tidak Bisa Saya sebutkan Satu-satu Namanya Masya Allah Luar biasa Motivasinya Bantuannya Hanya Allah Yang bisa Membalas Jasa Kebaikan Bapak Haji Deni Gurunda Kita Dengan Semua admin-admin Kem Salawatnya Jasa Kumullah Khairul Jazah Doa Dua Terbaik Untuk Bapak Haji Deni Dan Teman-teman Admin Juga Teman-teman Pejuang Pencita Rasulullah Semuanya Semoga Diberikan Kemuliaan Kebahagiaan Untuk Founder Kem Salawat Dan Admin Semua adminnya Kemuliaan Di dunia Dan di akhirat Begitupun Dengan Keluarganya Dan keluarga Semua admin Untuk Semua teman-teman Semua yang Ada di grup ini Semua yang Sudah Mengenalkan Grup ini Semoga Allah Untuk semua Yang ada di grup ini Semoga Allah Kabulkan Semua doa dan hajat kita Hajat dunia Akhirat kita Semoga Allah Perbaiki dunia Akhirat kita Ya Allah Semoga Kau curahkan Kau mahan Kepada kami Semua Untuk terus Bisa selawat Sampai akhir Hayat kami Ya Allah Semoga Kau karunikan kami Bisa berjumpa Rasulullah Di dunia Dan di akhirat Semoga Kami semua Di sini Ya Allah Di grup ini Bisa sering-sering Datang ke Raudah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Ya Rabbul Alamin Tolong sampaikan Salam rindu kami Untuk manusia Agung Terima kasih telah menonton